Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan terus tingkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Selain sinergi dengan kalangan media, BNNP Kalimantan Selatan melunching aplikasi Elanting untuk memudahkan masyarakat mendapat akses layanan yang diberikan. Upaya memerantas dan beberangi peredaran narkotika dan obat terlarang lainnya terus ditingkatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dengan terus menjalin sinergi dengan kalangan media masa. Hal ini diungkapkan dalam Coffee Morning sekaligus launching aplikasi Elanting BNNP Kalimantan Selatan bersama sejumlah kalangan jurnalis di Kalimantan Selatan pada Rabu 6 Desember siang dan dihadiri langsung Ketua PWI Cabang Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak BNNP Kalimantan Selatan juga menyampaikan sejumlah keberhasilan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti dalam pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, rehabilitasi, dan penindakan atau pemberantasan peredaran narkoba. Online kami adalah Elanting tadi Pak, jadi itu mencakup segala kegiatan-kegiatan yang kami jelaskan tadi terkait tadi SKPN, sosialisasi, dan sebagainya ada di Elanting untuk mempercepat proses pembuatan. Tentu peran media ini cukup besar bagi kita, khususnya para jurnalis maupun wartawan. Nah, bagaimana peran media agar narkoba ini tidak tumbuh banyak di masyarakat. Nah, tugas kita tentu menyebarkan berita-berita tentang bahaya narkoba. Meningkatnya kinerja pelayanan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan juga bertambah. Dan diharapkan dengan aplikasi Elanting 6 layanan yang diberikan BNN Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih mudah diakses masyarakat. Selama tahun 2023 tercatat setidaknya target 50 klien terlayani dalam bidang rehabilitasi, pembuatan SKHPN mencapai 400 buah, dan 36 kasus peredaran narkoba serta ganja dengan 50 tersangka berhasil diungkap BNN Kalimantan Selatan. Padli Azari, Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.